selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tunggu yang join ayo teman-teman yang belum join bisa langsung join live IG kita ikahimatika Indonesia wilayah 5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masjirhan mana masjirhan masjirhan dicariin ayinun itu masjirhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana ini kabarnya kan masih di tengah pandemi semoga semuanya terus sehat saja oke, malam hari ini kita akan lanjut bincang-bincang part 2 yang part 1 kan sudah yang kemarin yang moderatornya kia, nah malam hari ini part 2, saya Ana Wijariska dari divisi infokom akan membimbing membimbing jalannya bincang-bincang pada malam hari ini nah, tema kita tema bincang-bincang kita pada malam hari ini adalah membuat planning untuk administrasi diri nah, ini untuk narasumbernya ini sudah gak familiar lah, intinya sudah familiar untuk kita semua yaitu Mbak Sri Devi Wulan dari Sekretari 1 Ika Himatika Indonesia Wilayah 5 nah, sebelum kita lanjut ke acara inti saya akan membacakan CV dari Mbak Sri Devi Wulan dari tentu namanya adalah Mbak Sri Devi Wulan dari asli nganju jenis kelamin sudah pasti perempuan lah nah untuk riwayat pendidikannya beliau SD-nya di SDN 1 Gumenggeng 1 itu tahun 2004 sampai 2010 terus SMP-nya di SMP Negeri 1 Pace terus SMA-nya di SMA Negeri 1 Pace dan Perguruan Tingginya itu di Universitas Nusantara PGRI Kediri nah, pengalaman organisasi beliau ini sangat menarik yaitu yang pertama Ika Himatika Indonesia wilayah 5 tentunya sebagai Sekretaris 1 yaitu mulai tahun 2019 sampai 2020 yang kedua Himatika di Bidewan Kehormatan di tahun 2019 sampai 2020 yang ketiga Ika Himatika Indonesia sebagai Koordinator Subwilayah 3 jadi beliau juga pernah menjadi Korsubwil 3 itu di tahun 2018 sampai 2019 yang keempat di Himatika sebagai Ketua Umum Himpunan Mbak Sri Dev ini emang emang best lah sudah pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan juga itu di tahun 2018 sampai 2019 yang terakhir di Himatika sebagai anggota Divisi Advokasi itu di tahun 2017 sampai 2018 nah, itu adalah sekilas CV dari narasumber kita pada malam hari ini pada bincang-bincang malam hari ini saya akan mengundang Mbak Sri Dev dulu ya Mbak Sri Dev Mbak Sri Dev Mbak Sri Dev join dengan live IG kita nah, ini sudah Assalamualaikum Mbak Sri Dev lama gak ketemu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar nih Mbak Sri Alhamdulillah baik Alhamdulillah gimana Mbak saja sih orang-orangnya itu gak gak sakut tetap seperti biasa sih aktivitasnya gak ada lockdown-lockdown jadi gak pernah di lockdown-lockdown jadi gak pernah di lockdown-lockdown sama sekali ya insya Allah kayaknya belum gak mantap mantap tuh Mbak oke Mbak Sri malam hari ini kita itu akan membahas tentang membuat planning dengan administrasi diri Mbak Sri nah aku pengen bertanya nih Mbak kan kita itu biasanya kan udah kayak kayak apa ya udah yaudah aku jalanin aja tanpa ada planning ikuti saja alurnya biasanya kan ada yang berbekiran seperti itu kan Mbak Sri kan ya pastikan itu ya nah sebenarnya Mbak Sri apa sih mind mapping menurut Mbak Sri itu ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk sudah memberikan kesempatan kepada saya nah sebelumnya ini nanti kita bicaranya sharing-sharing aja ya mungkin kita berbagi pengalaman atau mungkin dari yang nonton live ini punya pengalaman lebih nanti juga bisa di-sharingkan di sini iya nanti yang live bisa sharing juga iya mind mapping ya mind mapping kan bisa dikatakan juga peta konsep ya setiap orang pasti memiliki suatu rencana ya pasti itu maaf ini lagi rumahnya di pinggir jalan jadi ada suara motor iya gak apa-apa Mbak Sri saya mengatakan apa sih mind mapping itu menurut saya nah ini saya akan memamparkan juga mind mapping menurut beberapa ahli ya saya ambilnya tiga ajaran pertama ini menurut Tony yang mengatakan bahwa mind mapping merupakan cara yang dilakukan untuk mengembangkan aktivitas sekolah pikir yang dari semula hanya bergerak satu arah menjadi berbagai arah segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda kemudian itu untuk pendapat ahli yang pertama kemudian pendapat ahli yang kedua yaitu dari Melvin yang mengatakan bahwa mind mapping atau peta konsep merupakan bahwa upaya yang dilakukan oleh seseorang kreatif dalam memahami serta mengatakan ide dari pelajaran yang sedang dicernanya ini kita sudah tidak asing lagi ya bahwasannya kita sebagai seorang siswa dulunya mungkin membuat peta konsep kan supaya lebih mudah memahami keseluruhan materi yang akan disampaikan atau yang akan dipelajari pada materi yang akan dipelajari kemudian yang ketiga dari Porter dan Yernaki yang mengatakan bahwa mind mapping adalah sebuah cara yang digunakan untuk mencatat sesuatu cara yang lebih kreatif dan efektif nah dari tiga ahli ini kita ditarik kesimpulan bahwasannya oke ini sebenarnya kayaknya agak gangguan sinyal kayaknya ada sedikit ya sedikit gangguan sinyal tadi habis hujan maklum habis hujan iya sih sama disini juga hujan dari tadi sore oke bisa dilanjut setiap orang pastilah memiliki suatu rencana sendiri kalau gak ada rencana kita gak akan tahu bakalan ngapain nanti kedepannya ya kan iya betul penjelasan mengenai mind mapping menurut saya jadi mind mapping itu sangat sangat diperlukan ya mbak untuk seseorang agar punya tujuan apa yang harus dia kerjakan apa yang harus dia tidak kerjakan atau mana yang lebih diprioritaskan itu jadi sangat penting ya mbak oke terus sih mbak apa ya terus kalau kita udah punya planning atau kita udah ngatur ini 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 untuk kedepannya itu secara garis besar fungsinya planning itu menurut mbak itu apa sih nah kalau fungsinya sendiri kita dilihat dari seseorang yang apa ya yang yang management itu kita dari seorang apa nih ya kita dengar seorang kita 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 gak agak jauh nah dari matematika dulu kita ada beberapa bab nah itu kan kita kita rancun dulu bab ini dengan ini kalian bisa memahami keseluruhan di materi ini sehingga usahkan kita lah untuk memahami materi yang akan menyampaikan dan dari adanya mapping ini buat kita menjadi apa ya lebih kita gak perlu memahami keseluruhan banget karena memang udah kita rancun iya kan iya tentunya sekali aku cuman dekat soal ini dulu juga pernah sih waktu SMP soalnya kan matematika kan sulit ya bagi darah kebanyakan dulu itu kebedaan waktu SMP SMA yang pernah malamin ya dulu waktu SMP kan mau usian nasional itu kan pas 3 aku pernah membuat membuat pelajaran matematika 1 sampai pas 3 nah itu dengan adanya membuat matematika itu apa ya bisa dirasakan tidak hanya sama waktu SMA aku enggak buat main mapping jadi rasanya itu lebih kita menguasai materinya jadi main mapping itu sangat berusaha buat kita kemudian enggak hanya buat apa enggak hanya buat yang sekolah aja ya kemudian kita mau masukin dunia kerja nih mungkin kan ada sesuatu yang bisa kita orang dokter kita juga bisa buat tapi nya kan mencapai juta-juta tersebut apa aja yang perlu kita lakukan jadi dengan adanya main mapping ini kita bisa mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai juta-juta oke mantap itu mbak mantap jadi planning itu emang sangat besar pengaruhnya untuk kehidupan kita entah itu saat kita sekolah saat kita mungkin akan bekerja saat bekerja itu memang sangat penting nah terus itu mbak bagaimana sih cara agar kita bisa menyusun planning itu sangat baik cara-caranya agar planning itu bisa menjadi planning yang baik itu seperti apa ini yang baik yang jelas yang pertama tujuan kalian itu jelas apa yang ingin kalian jelas jadi biasanya itu yang paling pentah yang mudah diingat ya kan kemudian lihat situasi dan kondisi terus kemudian juga buat langkah-langkah apa aja kalian sampai ke hujung target tersebut jadi misalnya nih anak ya ini ingin menjadi seorang guru ya kan tujuannya itu jelas anak harus sekolah ya kan saya tahu ini saya tahu ini sekolahnya gak mungkin kan anak mau molor tidak tidak jadi tindakan yang kalian tidak jelas jadi yang apa yang ingin kalian terus jadi sebuah planning itu bisa dikatakan planning yang baik jika kita awalnya itu bisa menentukan target kita gitu ya mbak ya kurang lebih seperti itu ya oke selanjutnya nih mbak terus bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia itu punya planning yang baik atau dia itu sukses dalam menyusun planning untuk kehidupannya itu bagaimana ciri-cirinya sukses kata kata intinya sukses ya iya sukses dalam menyusun planning kesuksesan seseorang atau arti kesuksesan seseorang pastilah berbeda-beda iya kan iya betul gak mungkin sama dan bukan berarti juga kan sukses itu memiliki uang yang banyak mungkin ketenaran mungkin ataupun polosia yang banyak-banyak gitu lah kesuksesan setiap orang kan jadi kalau semisal kita mempunyai suatu kemudian proses yang kita lakukan untuk menuju tujuan tersebut itu kita rasakan atau kita nyaman terus alhamdulillah berhasil itu bisa dikatakan itu oke oh jadi saya juga setuju itu kalau sukses setiap orang itu berbeda-beda kadang kita sudah merasa sukses belum tentu orang lain juga merasakan bahwa itu batas atau pencapaian sukses kita sama orang lain itu emang emang berbeda sih aku setuju juga sama Mbak Sri nah kadang ada bukan pepatah sih kayak pernyataan orang bisa dikatakan sukses dalam planning itu orang yang bisa disiplin waktu bagaimana nih menurut Mbak Sri itu gimana orang yang sukses itu adalah orang yang disiplin waktu menurut Mbak Sri gimana disiplin waktu kita bisa lihat atau kita bayangkan aja ya disiplin berhatikan kita apa yang menekat jeninya atau benar-benar memplanning waktunya ya kan dan juga bayangin orang tersebut tidak memiliki tidak memiliki planning waktu pastilah berbeda untuk orang yang dikatakan sukses karena disiplin waktu ini pendapat saya ya kemungkinan besar soalnya apa disiplin kan banyak ya gak hanya disiplin waktu aja tapi kan ada disiplin mengenai diri kita sendiri mengenai kesehatan atau mungkin keyakinan kita disiplin tentang apapun hal-hal yang untuk mencapai tujuan tersebut jadi kita misal kalau kita gak disiplin dalam jaga kesehatan kan kita tanggih sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan tersebut ya kan nah jadi disiplin disini banyak dengan adanya apa namanya dikirim adalah untuk mencapai suatu kesulitan karena yang penting diingat bahwasannya sukses itu kan gak hanya kita mencapai jual yang penyakiran tapi misalnya kita tetap berada di jalan yang kita juga kita sukses juga oke ini kalau menyangkut disiplin kadang orang itu ada yang disiplin emang benar dia itu emang dari dirinya itu disiplin tapi juga ada orang yang disiplin itu karena dipaksa misal kan murid di sekolah itu kan kadang dipaksa oleh burunya untuk disiplin atau mereka itu dituntut untuk harus disiplin nah menurut Mbak Sri orang yang disiplin karena planningnya dia sendiri dengan orang yang disiplinnya karena tuntutan itu sama apa tidak hasilnya disiplin menurut kemauan sendiri dan juga disiplin karena atas huruan yang walaupun pada akhirnya dengan adanya keterpatan pasti akan jadi hal yang biasa iya pasti berbeda bedanya gimana kalau misalkan contohnya untuk mencapai target orang atas kemauan dan juga orang yang dipakta pasti orang yang memikirkan hal-hal yang sedetail mungkin untuk mencapai dengan orang yang disiplin karena atas disuruh untuk mencapai targetnya namanya juga dipakta atas huruan jadi kan gak bisa apa ya gak bisa memikirkan hal-hal yang sedetail mungkin untuk mencapai target jadi apa namanya hasilnya atas kemauan dan juga kesuruhan itu pastilah memiliki hasilnya oke kalau meskipun ujungnya nanti dia akan menjadi disiplin orang yang disiplin tapi kalau caranya atau jalan dia menjadi orang disiplin itu tidak tepat itu hasilnya juga akan yang berbeda dengan orang yang memang dari awalnya dia itu disiplin gitu gak mbak insyaallah iya seperti itu oke gimana mbak jadi santai kita santai apa namanya kalau bisa disiplin untuk mencapai sesuatu untuk ditanamkan dalam diri kita ya soalnya kalau kita plan tapi ternyata kita gak disiplin pasti plan yang tersebut akan melor kita untuk kita capai seperti itu apa gak iya betul benar ditanamkan kedisiplinan mulai dari hal-hal yang kecil misalnya ya tepat waktu ya kan itu kan hal-hal yang kecil supaya kita untuk melatih ke disiplinan kita ya setuju sekali dengan mbak seri jadi disiplin sama planning dalam diri itu berjalan berdampingan kalau kita punya planning tapi kita tidak punya disiplin diri itu akan ya nanti akan istilahnya akan berdampak dengan planning kita entah itu molorka atau planning yang sudah kita tanam dalam diri kita itu tidak sesuaikah atau yang lainnya nah mbak seri ini kan kita diorganisasikan ika himatika Indonesia ataupun diorganisasi kampus yang lainnya nah menurut mbak seri perlu gak sih kita membuat planning guna untuk mengadministrasi diri kita saat berorganisasi kembali lagi bahwa ini kan adalah suatu rencana kemudian kita ikut organisasi terus tujuan kita untuk organisasi itu untuk apa pastikan kita ada suatu rencana ini untuk pengadministrasi yang diri ini sangat diperlukan contohnya misal anak atau saya ikut organisasi mungkin ingin apa ya biasanya yang paling sering itu melatih public sesuatu terus menambah pengalamannya itu kan yang paling jelas itu kan melatih public kita nah ini bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut yaitu kita apa namanya mengikuti rapat-rapat kecil kita menjadi apa ya suatu kepanitiaan nah disitu kan pasti akan ada dimana saatnya kita menjadi orang pemimpin mungkin menjadi TO-nya dari hal-hal yang kecil jadi untuk mencapai sesuatu yang kita penonton itu pasti ada rencana yang sangat diperlukan oke ini karena bisa dikatakan daftar pertanyaan yang saya lontarkan itu sudah Mbak Sri jawab dengan sangat memuaskan dan saya sangat setuju dengan pendapatnya Mbak Sri I love you Mbak oke mungkin Mbak Sri ada apa pesan untuk mungkin teman-teman yang menonton live ini berkenaan tentang planning dalam diri bisa Mbak Sri sampaikan sebelum sebelum tadi-tadi kan kita membahas mengenai mind mapping nah ini pas apa ya apa pembuatan mind mapping setiap orang kan beda-beda ya kan ada yang mungkin ditulis dalam bentuk yang rapi gambar mungkin diwarna supaya lebih menarik dan mudah diingat untuk selanjutnya kemudian juga ada kan pasti yang enggak membuat mind mapping tapi tetap memiliki rencana kedepannya seperti apa kan mind mapping itu siap menurut kemudian penuh kan baik yang sekolah maupun yang kemudian tentang miskin orang yang sukses tadi orang yang jadi bagaimana kita mungkin kita belajar mendidikan diri untuk mencapai apa yang kita inginkan apa lagi tadi tes kesempatan seorang masihlah berbeda-beda karena memang untuk misalnya juga berbeda yang penting jika kekal itu janganlah susah tetap harus termotivasi terhadap teman atau yang lain yang bisa kita karena yang penting ketujuan seseorang itu berbeda-beda dan yang terpenting itu apalah yang penting kita jika kita merasa kutusia pasti bisa dikatakan menjadi seorang yang seset kemudian apalah di organisasi normalisasi kalau boleh dari waktu kuliah itu saya belum pernah di organisasi sebelumnya tidak saya walaupun cuma secara kulit kulit tetap ada yang membagi dulu beda kalau di perkuliahan memang dari yang merencanakan dari yang merencanakan itu hanya apa namanya mahasiswa sendiri yang melaksanakan jadi dulu itu memang public speak itu public speak yang saya masuk itu kurang bagus menjadi kemudian apa namanya kutus organisasi alhamdulillah ini seperti ini agak terang tapi kemudian banyak teman itu pasti apalagi nih Kahimbatas Indonesia wilayahnya itu banyak ada enam itu kan kita bisa mencari teman yang banyak relasi yang banyak gak hanya di kalau misalnya kan saya ngajuk gak hanya di ngajuk nah ini di apa namanya diharapkan untuk komunikasinya itu kita terjaga untuk menambah relasi kita tapi untuk orang yang berbeda-beda tergantung tujuan tujuan apa terus terus apalagi ya apalagi sharing aja sih mbak kita sharing aja aku tuh sedikit sedikit kepo waktu dulu mbak Sri awal masuk kuliah itu mbak Sri udah punya planning gak di dalam diri mbak Sri misal nanti aku kuliah itu targetku ini IPK-nya mungkin di semester 1 IPK-ku harus segini terus aku harus jadi pengurus di Maptika apa gimana mbak aku kepo deh dengan planningnya seorang mbak Sri Devi jadi dulu waktu kuliah itu bukannya memiliki planning IPK-nya harus segini aku enggak cuman planningnya tuh segeranya IPK-nya bagus kalau bisa gemelot dan alhamdulillah ya gemelot jadi enggak apa ya enggak ada target IPK-nya harus kematian pasti gitu cuman mungkin dapat nilai yang bagus kemudian organisasi kan dulu waktu SMI itu kan belum mengikuti organisasi cuman kan ekstra kurikuler enggak enggak tahu waktu kurikuler itu organisasi itu apa enggak tahu sama sekali enggak dan jika saya mau apa ya mungkin tahu mengenai organisasi sebenarnya planningnya itu gara-gara ini waktu PKKMB atau ada apa ya ada resum materi itu katanya kok bisa ya orang tersebut itu mau tidak mau enggak tahu tetap enggak enggak resah input orang enggak 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 prodi aja tapi bisa beberapa prodi apa namanya saya itu yang mengenai publik yang terus ke tidak tahu apa ya itu dengan dua sebenarnya tidak ada planning jadi itu setiap misalnya kan beda-beda apa namanya di ditakdirkan untuk jadi seorang ketua dan planning-planningnya harus lulus tepat waktu jadi mulai ada planning itu setelah setelah ada setelah didok jadi ketua yang tanpa rediksi sebelumnya bisa jadi ketua itu setelah itu baru menyusun planning-planning A, B, C, D, dan seterusnya gitu gitu enggak sih mbak iya tapi untuk awal planningnya itu tadi yang awalnya dari seseorang mulai ada planning udah mulai tergerak udah mulai tergerak aku harus punya planning nih untuk kedepannya itu seperti apa udah dari situ ya mbak jadi wah mantap emang kadang kita itu yang sebelumnya seperti mbak Sri sih sebelumnya kita enggak punya planning atau kita hanya bisa menentukan target tapi kita enggak bikin planning nah gimana kita mau mencapai target kita kalau kita enggak punya planning untuk menuju itu gitu kadang dari seseorang seperti mbak Sri ucapan seseorang atau entah perilaku seseorang yang bisa berimbas ke diri kita bisa menjadikan kita sadar wah ternyata planning itu memang luar biasa pentingnya untuk diri kita gitu ya mbak Sri iya nah mungkin ini teman-teman yang ikut menyaksikan live mungkin pengen kepo-kepo atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada mbak Sri berhubung ini juga waktunya masih panjang atau ingin kepo-kepo tentang mbak Sri atau gimana tangan ketemu sih ya mbak Sri ya udah lama gak ketemu soalnya iya segera aja diagendakan sebelum itu segera aja diagendakan koronanya suruh suruh hempas dulu gak bisa ini gak tau nih koronanya gak tau kan iya gak gak bisa diprediksi itu hilangnya kapan oke ini teman-teman apakah ada masa gak ada yang kepo dengan sekretari 1 wilayah 5 bagaimana beliau mbak Sri ini udah wisudah ya mbak Sri iya alhamdulillah sih baru saja wisudah bulan ini bulan ini udah sudah ini untuk kedepannya mungkin planningnya mbak Sri untuk kedepannya gimana ini setelah yang jelas cari pekerjaan iya gak betul-betul yang paling penting itu ya mbak Sri udah langsung harus cari kerja dulu oke mungkin kan masih kuliah masih terkasal ya tadi ya pasti semester 5 pasti semester 5 ini mbak pasti ada beberapa materi kan ya ya kalau untuk perkulian sih jadi aku ya yang ditanya ini kalau ganti nanya ini coba aja buat main mapping biar IPK-nya lebih bagus lagi kan mantap sih mbak Sri soalnya aku kalau ada yang bingung tadi iya benar mungkin di mata kuliah tertentu sih aku itu nyusun planning aku harus ini-ini-ini tapi yang lainnya itu jeleknya aku ya mbak Sri gak apa kalau udah gak terlalu minat itu jelek ya mbak gak terlalu minat sama mata kuliah itu udah babana bahasa aja banyak babana gitu ini motivasinya kurang ini iya emang kurang motivasi ini mbak Sri mungkin mbak Sri punya ih harus punya aduh ini termotivasi mbak Sri ada yang tanya nih gak tertarik lanjut S2 mbak Sri dari Moh Maulana ini gimana mbak kalau saat ini kalau untuk saat ini untuk S2-nya sih masih belum tapi gak tau ya nanti ke depannya sejaman saat ini saya ingin kerja dulu mungkin kalau diberikan tersebut yang lebih dan bisa masukkan S2 semoga lancar aja ya mbak Sri yang sudah dapat pekerjaan mbak rasanya bikin skripsi itu gimana iya rasanya bikin skripsi mbak gimana ini mbak untuk aku dan teman-teman yang lainnya yang semester 5 ini kan mau bikin proses-proses gitu gak proses bikin skripsi nah itu gimana mbak rasanya rasanya dulu sih mbak rasanya gimana waktu dulu mbak Sri bikin skripsi rasanya dulu sebelum bener-bener udah jadwalnya skripsi ya kan dulu itu rasanya ya takut kayaknya gitu ya kan apalagi yang tebel tebel gitu tapi setelah ngerasain sendiri atau terjun langsung dan aja jadwalnya skripsi itu jika dikerjakan bareng-bareng ya sama teman itu rasanya ya ya menjadi gak sulit gak seperti yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya gitu jadi lebih lebih gampang jika ada teman ada teman pembimbing yang saling memotivasi nah itu bener-bener diteruskan karena jadi jadi semangat kalau gak ada teman untuk kerjain skripsinya pasti itu bakalan males males ya kalau gak ada yang penyemangat itu ya iya iya apa ya harus penuhi kalau pembinian hari Senin udah target itu harus oke jadi tetap target yang penting bareng-bareng gitu aja pokok waktu ngerjain itu ada temannya jadi bisa semangat gitu kan Mbak Sering itu Mbak Tri Hartati Mbak Ayu skripsi itu gak semenyeramkan yang dibayangkan ya gak sih Mbak tapi aku juga takut coba aja takut kalau memang udah terjun ya adukin bareng-bareng sama temen-temennya kan masuk bareng gitu kan amin 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 masuk bareng keluarnya bareng saling motivasi aja ya iya Mbak Sering benar sekali itu atasnya Tri Hartati ada oh yang dari dari aras ini kepo dong planning terdekat Kak Sering setelah wisuda itu ya bekerja ya Mbak Sering planning terdekat itu ada kepikiran ada kepikiran buat nikah mungkin aduh nanti aja itu yang penting kerja dulu kalau ketikah ya nanti ada waktu kalau itu oke ini Tuhan bersama orang-orang semester 5 setuju Mbak mungkin Mbak Sering kemarin waktu semester 5 yang dirasa gimana Mbak perasaannya waktu semester 5 itu banyak tugaskah atau mungkin sempat putus asa di semester 5 atau gimana Mbak ini apalagi kita kan apalagi kita kan ini semester 5 semester 5 yang daring gitu kan Mbak Sri dulu kan masih kuliah di kampus gitu dulu 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 semester 5 apa ya lupa loh kalau semester 5 kalau untuk perasaan putus asa yang ada sempat manusiawi itu ya tetap tetap harus bangkit mungkin ada materi pelajaran yang susah gitu semuanya apa namanya kadang memang males penting ya kita bisa ajak betul kan kebanyakan gak kebanyakan sih ada juga yang bilang kalau semester 5 apalagi prodi atau jurusan matematika itu semester 5 itu semester yang berat istilahnya udah mau lulus tapi kok cobaannya semakin berat kadang kan gitu iya iya kan nah ini ada pertanyaan nih Mbak Sri dari arah sini eh ada gak sih kegiatan sebelum kita buat planning kak sebelum buat planning kegiatan apa itu kegiatan sebelum buat planning iya ada gak sih Mbak Sri kegiatan bisa bisa dimulai karena kita udah membuat planning jadi kita udah membuat planning pastilah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan karena memang kegiatan yang kita lakukan kejadiannya jelas ya untuk mencapai planning tersebut mungkin ini mungkin maksud dari pertanyaan itu mungkin apa ya kegiatan kayak apa ya ini observasikah observasi kepada orang-orang yang mungkin dirasa bisa memberi motivasi sebelum kita membuat planning mungkin maksudnya seperti itu Mbak Sri jadi kalau misalnya saya mau buat planning saya mau observasi atau tanya-tanya dulu sama orang yang saya anggap itu bisa mencerahkan pikiran dan hati saya gitu sebelum buat planning dan hatinya ya dan hati yaulah ini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih kepo dengan Mbak Sri bisa langsung ditulis di kolom komentar nanti langsung dijawab sama Mbak Sri Devi Mbak Sri dulu setelah setelah skripsi setelah Mbak Sri dinyatakan lulus skripsi dan lanjut wisuda itu gimana perasaannya Mbak Sri untuk apa ya sedang jadi senang karena dan juga lega karena itu kan puncaknya tugasnya selesai selesai senang selalu selesai waktu kemudian untuk sudah ini ya yang paling itu memakai toga kan sebelum-sebelumnya tugasnya ini yang untuk suatu yang ada yang enggak bahagia pastinya perasaannya lega dan selesai dan supaya kita sepertinya kerjaan oke udah kayak udah gimana ya gak bisa dikatakan perasanya udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata aku udah sudah kayak berasa ya gitu oke untuk biasanya ini ini pengalaman aku ya biasanya dulu itu semester awal-awal itu usahakan itu bagus karena untuk penunjang yang yang katanya semakin lama itu apa namanya materinya semakin sulit nah itu bisa menunjang IPK kalian di awal-awal itu bagus jadi nanti lulus dengan predikat komod ini di awal-awal lah masih semangatnya itu terus supaya mendapatkan IPK yang lulus dan nanti pada akhir lulus ya kan ya bener bener banget jadi awal masuk itu emang udah kita harus ngejar semuanya oke sepertinya ini tidak ada yang ingin kepo-kepo lagi dengan Mbak Sri Dev sementara aku juga udah cukup ini keponya ya Allah aku sudah kepoin banyak banget udah ada yang keluar jalur sampai keluar jalur di kait-kaitkan aja gitu ya Mbak Sri oke kalau aku nangkep ya Mbak Sri nangkep dari bincang-bincang kita malam hari ini tentang planning diri itu gini kalau aku dapetnya planning itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita dengan planning sebelum kita menentukan planning tentunya kita juga harus menentukan target kita target apa kalau gak bisa target jangka panjang mungkin target terdekat kita apa itu kita oh masih ada yang kepo ini Mbak Sri ternyata pernah gak planning yang udah dikira bagus tapi ternyata gagal share-share dong Kak kenapa bisa gagal terus sikap apa yang Kakak ambil ada yang kepo ini Mbak ayo Mbak gimana Mbak setelah yang gagal saya ingat dulu apa ya yang gagal pernah saya alam apa ya mungkin mungkin waktu sekolah planning Mbak Sri pernah gak target nanti kuliahnya disini di UNIF ini tapi ternyata planningnya itu gagal pernah gak Mbak mungkin dari situ iya pernah pasti pasti pernah pasti pernah awal itu dulu sih pernah di apa namanya di kampus dengan jalur SPM PTN ya nah itu dulu ini sebut merek apa enggak ya kampusnya ya gak apa-apa sih gak apa-apa gak apa-apa sebut merek aja saya ingin kuliah di Universitas Sumber UNED UNED ya SNMPTN ya awal awal nah sebenarnya itu planningnya ke situ terus walaupun ada info sih ada info tapi juga ada info juga itu gak berpengaruh akhirnya bisa tetap ke situ dan akhirnya ya gak dikirim emang takdir ya takdirnya udah STKIP itu iya kendiri ikin dulu ikin oh dulu ikin cobaan terbesar yang bisa gagalin planning apa mbak cobaan yang merusak planning kita males pastinya itu kan males males itu udah itu gak bisa membalikkan semangat caranya gimana untuk membalikkan semangat kita lebih apa serta untuk menambah semangat kita diputus yang gue planning gak tergantung ya mbak itu mah tergantung orangnya kalau orangnya baperan pasti akan merusak itu terpuruk terpuruk banget itu mah oke mbak Sri ini ternyata udah satu jam kita bincang-bincang kesana kemari kita jalan-jalan tentang training diri terima kasih banget buat mbak Sri Devi sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber di bincang-bincang malam hari ini teman-teman jangan lupa kita punya ini acara rutin bincang-bincang ini jadi acara rutin kita setiap jadwalnya nanti akan kita share dan selalu pakai live IG jadi teman-teman stay tune segala informasi yang di di share di grup-grup itu teman-teman harus mengikutinya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti live dari awal sampai akhir sudah mendengarkan motivasi ataupun apa yang mbak Sri Devi katakan tadi memang sangat itu memang sangat penting untuk kehidupan kita apalagi kita ini udah kuliah harus punya planning kedepannya planning kita itu seperti apa oke sekian saya sebagai moderator mbak Sri terima kasih sekali lagi saya undur diri terima kasih buat mbak Sri buat teman-teman semuanya kita terus semangat terus jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia bener mbak Sri iya iya bener oke siap terima kasih mbak Sri terima kasih teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah mbak Sri sampai jumpa sampai ketemu sampai ketemu lapan kapan astaga mbak Sri ini mau di SS eh tapi ini yang aku pakai HPnya adik itu IGnya belum di update deh ini kayaknya gak apa-apa deh mbak Sri senyum bentar bentar aduh belum siapa yang SS siapa ini yang SS udah apa belum aku aku udah udah nge SS juga mbak Sri terima kasih banyak bisa meninggalkan line kalau pakai kuota jangan sampai buruk kuota sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih mbak Sri bye 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 bye